Hai Assalamualaikum Beb ketemu lagi di YouTube channelnya dasmkvlog hari ini mama lagi ada di dapur maafkan dapurnya berantakan dan udah di tangan nih kfc ye jadi mama lagi mau nyobain resep kfc rice cooker yang lagi viral itu ya kan di sini mama udah megang kfc ayam kfc hmm harum nih kelihatan enggak kelihatan enggak nih belinya cuma dua order apa namanya belinya cuma dua karena emang mau ngetes bener apa enggak gam apa namanya berhasil atau enggak ya di sini mama punya ayam yang originalnya dadak dua katanya harus ayamnya original karena yang ayam original itu dia bumbu bumbu rempah bumbu bumbunya itu lebih banyak dibanding yang crispy sebenarnya ayam apa aja bisa tapi kalau ayam yang original ini dia rempah-rempahnya itu lebih banyak rempah khas kfc nya itu lebih banyak jadi kalau bisa disaraninnya pakai yang kfc ayam kfc yang original di sini mama ada dua ayam kfc nya dan disini ada beras yang sudah dicuci Oke beras yang sudah dicuci it karena ayamnya dua jadi mama masak nasinya itu tiga taker ini takeran mejikom ini tiga taker nah sebenernya ada beberapa yang bikin ayam nasi kfc viral ini enggak pakai sayur jadi cuma nasi beras sama ayamnya doang enggak pakai apa-apa lagi terus ada juga yang dipakein sayur sayurnya itu wortel sama jamur katanya jamur itu lebih bikin lebih gurih gitu topinya eh diaduknya itu tapi berhubung di kulkas cuma ada wortel dan buncis jadi mama pakai wortel dan buncis ya kan terus mama improvisasi pakaiin daun bawang juga mudah-mudahan enak terus ada juga yang mereka itu pakai ditambahin kecap asin tapi karena di rumah ada kecap asin jadi mama pakai kalu bubuk masaya maka rasa sapi gitu kalau bubuk dikit-dikit banget terus nanti mama mau tambahin sauri saus tiram ini adalah andelan mama setiap mama masak selalu pakai ini ini tuh kayak pengganti penyedap karena kalau tumis pakai ini udah pasti gurih gitu nah ini sayurannya dan ini sayurannya mama potong panjang-panjang kenapa karena keko nggak doyan sayur jadi ketika nanti keko mau makan nyobain biar gampang gitu milih-milih sayurnya enggak terlalu kecil-kecil susah jadi bisa disingkirnya gampang kayak ini tambahannya ya ini opsional pokoknya kalau yang viral-viral itu sih sebenarnya cuma ayam KFC dimasak nasi dimasak pakai ayam KFC tanpa apa-apa lagi katanya sih sudah enak jadi mama improvisasi aja pakai ini Oke sekarang ini mau Mama tambahin air karena ini tiga gelas berarti airnya nambah berapa ya dah lihat dulu deh Oke nasinya udah mama kasih air ini jangan lupa ini berasnya itu tiga taker tiga taker wajikom dikasih air seperti biasa yang manual itu kan airnya satu ruas jari jadi kayak kalian masak nasi biasa aja gitu nah terus ayam KFC nya nih ya Aduh kecil-kecil banget ya dua ini dimasukin jadi cukup diginiin diginiin diapain maksudnya di sobek-sobek ya di sobek-sobek kayak gini di sobek-sobek potong-potong ini tangan Mama bersih ya jangan lupa kalau masak tangannya harus dalam keadaan bersih ini Mama minta ayamnya itu yang berada yang full daging tuh ini ayamnya udah dimasukin kayak gini ya kan terus nama mau masukin sayurannya sayurannya nih sayurannya sih ini kebanyakan sih kayak motongnya sebenarnya pakai jamur sih lebih enak ya enggak ke jamur lebih enak tapi mama sayang banget sih ini terus ini bawang bawangnya apa semuanya aja ya tapi sayurannya banyak banget Terus ini si kaldu Hai nanti diaduk sih ya Duh maaf ya ini bersih Hai ini bersih Oh sorry saus tiram kalau kalian di rumah ada kecap asin lebih baik pakai kecap asin dan jangan terlalu banyak karena si ayamnya sudah berempah gitu dah nah ini jangan diaduk jadi enggak perlu diaduk nih kayak gini ya ini enggak perlu diaduk eh apa namanya langsung dimasak aja seperti biasa di rice cooker kalian Oke sekarang kita masukin dan kita tunggu sampai matang oke oke sekarang si adonan beras pokoknya masak nasinya seperti biasa rice cooker macam apapun bisa ya kan dan kuantitas air dan berasnya sama seperti kalian masak nasi biasa aja gitu jadi ini udah kita masukin ke ke dalam magic home ke dalam rice cooker masak seperti biasanya ukur apa aja bisa ya terus kita pencet cook kita tunggu sampai matang nih oke dikitaku aku oke nanti kita lihat hasilnya mudah-mudahan berhasil nggak kelembekan oke oke nasinya udah mateng udah mateng ya udah cooknya udah mati dan udah pindah ke uang udah 11 menit yang lalu mateng Sekarang kita buka Bismillahirrohmanirrohim berhasilnya ya tangan satu susah hmm Hai masya Allah wangi banget uh ya ampun rangi banget Beb ya lihat ini ya tuh ya ampun Hai sayurannya kayak matengnya sempurna deh tuh wangi banget begitu dibuka Aduh ya ampun Wow harumnya udah bener-bener wangi banget Oke kita aduk ya sekarang ya udah mateng ya eh sekarang kita aduk dulu uh eh sumpah wangi banget Wow matengnya sempurna jadi nasinya nggak terlalu lembek sayurannya pun mateng sempurna Hai huh dan si dagingnya itu empuk empuk my god Oke sekarang kita taruh dipiring kita dingin dan kita cobain oke berhasil sih kayaknya kita mau review apa adanya kalau dari penampilannya sih kayak nasi goreng dan Alhamdulillah ini wanginya wangi banget sih aromanya Masya Allah dari tekstur ini nasinya kayak nasi liwat nggak kelembekan pas ya kan jadi bener-bener kita masaknya itu tekeran beras dan airnya itu seperti biasa kalian mau masak nasi di rice cooker ya jadi jangan terlalu kebanyakan airnya seperti biasa aja dan ini teksturnya seperti nasi liwat harumnya seperti nasi liwat dan nasi kebuli terus ini si ayamnya udah bener-bener kayak apa sih empuk begitu udah bener-bener empuk udah kelepas-lepas dari tulangnya dan sayurannya mateng sempurna jadi nggak terlalu lembek onyoh apalah itu jadi masih bagus teksturnya Oke sekarang bismillahirrahmanirrahim Allahumma barikana firman rejak tanah wakinan zamana kita review apa adanya enak-enak-enak ayamnya nggak lembek-lembek banget ini enak sih bener-beneran Hai cuma kayaknya memang gara-gara penyedapnya kurang dikit jadi kurang terlalu berasa asin atau masih terlalu kebanyakan hai 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 sayurnya hai 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 emang berantakan sayurnya teksturnya pas ayamnya juga pas nggak kelembekan banget ngasihnya pas dan bumbu rempahnya berasa Hai tapi mungkin karena mama ayamnya untuk cuma dua nasinya tiga kat hanya kurang-kurang ayamnya jadi hal kayaknya sih takrannya ya takrannya itu ayam kx-nya dua si nasinya pun dua itu jadi biar rempahnya si di bumbu rahasia kx-nya itu lebih berasa lagi ini berasa tapi kurang wow gitu tapi enak enak sih enak sih bumbu depannya berasa kalau misalnya nasinya cuma dua takar ayamnya dua potong tuh kayaknya sih lebih berasa lagi ini padahal udah udah berasa tapi kayak oh lebih enak lagi aja kalau ayamnya lebih banyak hai 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 oke Hai segitu dulu reviewnya silakan mencoba ngomong makan nggak boleh sambil ngomong habisin dulu oke eh berhasil rasanya enak kalau mencoba silakan tapi kalau bisa nasinya berasnya berasnya dua takar ayamnya dua aja jangan kayak tadi Mama 33 takar masinya Oke silakan mencoba berhasil rasanya enak Assalamualaikum jangan lupa di subscribe bye-bye bye nice bye bye Terima kasih.